Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Konawe memang sudah menyadari kalau selama ini para petani kesulitan mendapatkan air untuk pengairan irigasi persawahan mereka. Dalam pertemuan yang digelar sejumlah instansi teknis, mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya debit air, gas Konaweha. Itu diakibatkan erosi yang terjadi di daerah hulu, karena di sana kan sudah terjadi perempuan hutan, jadi erosi itu langsung tidak ada lagi yang menahan itu erosi. Kalau pohon-pohon masih ada kan masih bisa tertakan, tapi itu karena pohon-pohon sudah tidak ada, erosi yang terjadi langsung ke sungai, sehingga terjadi penyempitan sungai. Konaweha merupakan gas terbesar di Sulawesi Tenggara yang melewati wilayah Kabupaten Konawe dan lima kabupaten kota lainnya. Debit air di das Konaweha ini setiap tahunnya berkurang. Berdasarkan data Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai BP Das Sampara tahun 2008 lalu menyebutkan, daerah aliran sungai Konaweha kini sudah mengalami tekanan yang hebat, akibat terjadinya konversi lahan perkebunan, pertambangan, maupun pengembangan wilayah otonom baru. Kondisi ini mengakibatkan jumlah sedimen yang masuk ke dalam das Konaweha meningkat. Terakhir ini sudah mulai menurun debit air, kemudian kita juga petani kadang-kadang mengolah, tidak bisa memenuhi jadwal yang ada misalnya serempat tanam dan sebagainya, ini diakibatkan oleh kendala air yang memang debitnya turun. Kita itu sekarang sudah mulai sangat dirasakan kurang air, sehingga banyak yang belum terolah, kemudian ada juga yang sudah terolah, akhirnya tanahnya memutuk. Ya, seadanya karena keringnya, karena airnya kecil. Ya, karena begini, artinya karena di samping musim, bukan musim penghujan, kemudian di samping itu, ya karena kita memang merasakan, akhirnya mungkin apakah daerah pegunungan sana, daerah hulunya daripada aliran sungai ini sudah mulai gunul. Upaya untuk meningkatkan produksi beras di Kabupaten Konaweha dan Sulawesi Tenggara, pada umumnya tidak bisa dilakukan dengan cara memperluas areal persawahan, sebab pendekatan ini justru hanya mempercepat pengurangan debit air dalam jangka panjang. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis penyelamatan daerah aliran sungai, agar keterjaminan air benar-benar terjaga. Terima kasih. Sahabat Alam Demikian edisi kita kali ini. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui Asosiasi Insan Radio Sulawesi Tenggara, Jalan Laut T3 No. 9 Mandunga Kendari, telpon dan teks 0401-3127-860, atau melalui email di radiosua.net, dan mari bersahabat dengan alam. Jalan Laut T3 No. 9 Mandunga Kendari, Jalan Laut T3 No. 9 Mandunga Kendari, Jalan Laut T3 No. 9 Mandunga Kendari, Terima kasih.